Hasil swab PCR yang dilakukan Dinas Kesehatan Kalimantan Barat ditemukan guru dan siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang kesemuanya berasal dari kota Pontianak. Dinas Kesehatan Kalimantan Barat menilai penghentian proses uji coba belajar mengajar tetap muka di SMA, SMK, di Kalbar awal Maret kemarin merupakan langkah tepat. Penghentian proses uji coba belajar mengajar tetap muka bagi siswa SMA, SMK merupakan langkah tepat untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, khususnya di kalangan dunia pendidikan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harrison, setelah dilakukan swab PCR kepada 13 sekolah SMA negeri dan 2 SMA swasta, dari total guru yang diswab sebanyak 725 orang, 73 orang dinyatakan terkonfirmasi COVID-19. Sedangkan dari total 175 orang siswa, 11 orang dinyatakan positif COVID-19. Untuk guru yang kita sudah ambil swabnya ya, guru di SMA negeri dan beberapa SMA swasta di kota Ponjana, yang kita ambil swabnya itu ada 725 orang. Nah yang positif itu ada 73 orang, atau sebesar 10,07 persen. Kemudian kalau untuk murid itu kita ambil 175 orang siswa, itu ada 11 orang yang positif, atau sekitar 6,29 persen. Siswa SMA, negeri dan swasta yang kita ambil swabnya. Harison menambahkan semua hasil swab PCR untuk SMA, SMK negeri, dan swasta, semuanya berada di kota Pontianak. Penghentian proses belajar mengajar tatap muka sendiri telah dilakukan sejak awal bulan Maret lalu. Dari Pontianak, Barlian Pasore, INews, melaporkan.